Assalamualaikum guys, selamat datang di channel bunda sunan ya kali ini aku mau bikin saus padang jadi kalau mau masak seafood, ayam atau yang lain langsung cus ya, gak usah ribet-ribet lagi yuk kita lihat pahan-pahannya 250 gram cabai merah dan cabai rawit 250 gram tomat merah 50 gram bawang putih 100 gram bawang merah 100 gram kemiri 100 gram lengkuas 100 gram serai 10 lembar daun jeruk 100 gram saus tomat 100 gram saus lombok 1 sendok makan gula pasir atau secukupnya 1 sendok makan garam atau secukupnya lalu kemiri disangrai cabai dan tomat direbus sehingga waktu di blender bisa halus serai lengkuas daun jeruk juga di blender bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, tomat, semua di blender tuang minyak goreng secukupnya lalu semua bumbu dimasukkan masukkan gula pasir secukupnya garam secukupnya 100 gram saus tomat masukkan 100 gram saus lombok aduk hingga rata masak hingga kadar airnya menyusut ya setelah matang saus kita angkat masukkan ke mangkok atau tempat yang tertutup bila ingin disimpan di dalam kulkas seperti ini ya bisa disimpan lebih dari 3 bulan jadi kalau kita mau masak saus padang sudah ada stok di kulkas ya tidak ribet-ribet lagi terima kasih yang sudah subscribe tunggu video berikutnya ya salam